Oke, kalau kemarin saya mengatakan kita menang 20-0, kenapa? Salah satu inti gugatannya kan tentang si rekap, dia bilang si rekap itu ala curang. Kita udah patahkan karena ternyata putusan final itu bukan berdasarkan si rekap tapi suara berdasarkan manual dan berjenjang. Jadi patah sudah satu bagian dari permohonan yaitu tentang si rekap. 20-0, sekarang tambah lagi 10-0 hari ini jadi 30-0. Kenapa? Dari tadi yang dibahas adalah tentang nepotisme, TSM, dan keterlibatan Jokowi. Saya mau kasih tahu, Hotman ini walaupun tampaknya kayak rockstar, kemarin waktu hakim yang mulia Arief berbahas cincin saya langsung viral di mana-mana. Tapi Anda lupa, saya ini sudah 38 tahun pengecara dan 20 tahun di kantor raksasa dunia, 4 tahun di Australia dengan 700 pengecara bule. Apa yang saya pelajari? Tidak mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum, kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut. Permohonannya ini kan selalu menyalahkan Jokowi, Jokowi termasuk mengenai Bansos dan PJ, juga menyalahkan menteri dalam negeri, tapi Jokowi dan menteri dalam negeri bukan pihak dalam perkara ini. Jadi bagaimana mungkin nanti bahkan mak konstitusi mengatakan bahwa Jokowi melanggar hukum, melakukan kejahatan, dan juga mendagri. Tidak mungkin, kalau ini dalam perkara perdata istilahnya itu bahasa Bataknya, bahasa Belanda, need on fan click, gugatan tidak dapat diterima. Jadi makanya saya bilang sudah 30-0, ditambah lagi 5-0 lagi jadi 35-0, Aceh 24 kepala daerah 23 PJ kalah, ternyata kalah, 0-2. Di Jakarta hampir berimbang, kurang apalagi dekatnya sama pusat kekuasaan, tapi hampir berimbang 0-1 dan 0-2. Jadi sekali lagi hari ini 35-0, nanti kalau nanti sore mengenai Bansos mungkin akan kena 50-0. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!